Intro Halo semuanya, selamat datang di Doktop, di Dokter Laptop. Balik lagi bersama gue Hafid disini. Kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan budget di kisaran 10 jutaan. Nggak terlalu mahal, harganya masih affordable banget buat kalian coba di rumah, buat kalian rakit sendiri di rumah. Kali ini kita akan rakit dari 0 sampai jadi. Oke nggak usah bas-sebasi, langsung aja kita unboxing dan langsung kita rakit PC-nya. Ryzen 5, 5600G. Dia berwarna hitam ya. Dan di dalamnya masih ada processor. Kita ada motherboard dari Ashrock B5510M. Ini ada manual book-nya. Ini kita ada kabel SATA. Ini banyak banget manual book-nya. Untuk komponen lainnya kita ada SSD NVMe M.2 256GB. Dari Seagate, 4T. Lanjut, kita buka. Simple, dalamnya cuma ada fan aja dan baut. Lanjut, kita buka. Di sini ada RAM Adata DDR4 XPG. Lanjut, kita unboxing power supply dari First Player. Full modular PSU DK6. Bagus packaging-nya. Di sini ada buku manual user. Kita dapat kabel port. Di sini kita dapat kabel modular-nya. Dan di dalamnya. Berwarna hitam. Full modular. Kita unboxing wireless Wi-Fi TP-Link 300. Di sini dia dengan 2 antena. Kita unboxing untuk monitor-nya dari LG. 24 inch. Oke, kita unboxing monitor LG. 24 inch. Kita buka dulu box-nya. Kita dapat kabel power. Sini ada kabel HDMI. Ini untuk kaki monitor. Sini kita punya monitor LG. 24 inch. Kita unboxing. suction. Dari Elterngram. Ke Rogue Gaming, veg 영상을 ukuran. Jadi, kita harus memasukkan equalquez. Di sini kabel, bagaimana cara bisa therapy. Dan itu baik-baiknya. Kembihan dapetin. Anda bisa pakai added tap Memorial. Lihat adalahborn baga amerikan. Oke ini udah kita buka Jadi casing ini punya dash filter Untuk penyaring debu Dia kurang lebih sangat berguna Buat menahan debu yang masuk Disini casingnya juga bisa dibuka Dalamnya juga ada penyaring debunya Untuk di sisi kanannya Dia berbahan tempered glass Jadi harus berhati-hati banget Untuk desainnya lumayan bagus Untuk di bagian prosesor Kita menggunakan AMD Ryzen 5 5600G Dengan kodenem CZAN Sesuai dengan namanya AMD Ryzen 5 5600G ini Sudah memiliki integrated graphic Atau yang disebut juga dengan APU Prosesor ini memiliki 6 core dan 12 thread Dengan base clock di 3,5 GHz Dan mempunyai max boost clock di 4,4 GHz Karena itu prosesor ini bisa dipakai untuk gaming Tanpa menggunakan VGA tambahan Karena sudah cukup untuk memainkan game Dan di paket penjualannya AMD sudah memberikan cooling bawaan Berupa 1 fan beserta heatsink Untuk cooler prosesornya Selanjutnya di bagian motherboard Kita menggunakan Asrock B550M Steel Legend Dengan soket AM4 Untuk prosesor Ryzennya Motherboard ini juga support Untuk Ryzen 3000, 4000, dan 5000 series Motherboard ini juga sudah support PCIe Generasi keempat Dan juga sudah ada 2 slot Hyper M.2 Dan memiliki 4 slot RAM Dengan kapasitas maksimal di 128GB Dilengkapi pula dengan AMD Crossfire X Di harga segini Asrock B550M Steel Legend Sudah mempunyai RGB lighting Dan port I.O yang sangat lengkap Serta desain yang keren Untuk RAM kita memakai Adata DDR4 XPG Spectric D50 Dengan konfigurasi 2x8GB Atau dual channel RAM ini mempunyai kecepatan di 3200mhz Dimana untuk prosesor Ryzen 5 5600G ini sudah cukup Dan masih bisa di upgrade lagi Ke kecepatan yang lebih tinggi Karena Ryzen sudah support sampai 4600mhz Alasan gue memilih RAM ini Karena desainnya yang oke Dan RGB nya juga oke Warnanya putih cocok dengan konsep gue Yang warna putih Dan menyesuaikan motherboard dan komponen lainnya Seperti casing Untuk penyimpanan gue memakai Vigen SSD M.2 NVMe Dengan kapasitas 256GB Hyper Series SSD M.2 NVMe ini mempunyai kecepatan up to 3500mbps Untuk membaca Dan up to 2500mbps untuk menulis Yang menurut gue ini sudah cukup kencang untuk kebutan gue Kenapa gue memilih SSD M.2 NVMe ini? Karena untuk booting juga cukup cepat M.2 NVMe ini gue punya Dan gue akan merangkitnya kembali di PC yang baru Jadi tidak beli baru Untuk penyimpanannya gue tambahin storage Atau Seagate Barakuda Dengan kapasitas 4TB Sama yang gue udah punya sebelumnya HDD ini ditujukan untuk penyimpanan data Seperti foto, video, dan lain sebagainya Biasanya untuk editing dan segala macam Memiliki storage yang cukup besar Makanya gue masih menggunakan hard disk Ketimbang dengan SSD Untuk di bagian PSU Gue memakai first player power supply Deka full modular Nah, PSU ini sudah cukup Untuk memenuhi semua komponen Yang tadi gue udah bahas PSU ini sudah modular Jadi lebih mudah dan praktis Power supply ini sudah mempunyai Sertifikasi 80 Plus Bronze Dan juga sudah mempunyai Proteksi UVP, OVP, OPP, SCP, dan Lighting Protection Untuk monitor gue memakai LG 24 inch Dengan tipe 24MP60G Monitor ini mempunyai resolusi Full HD Dengan panel IPS Dan juga memiliki refresh rate di 75Hz Dan juga sudah support AMD FreeSync Monitor ini mempunyai color gamut di 72% NTSC Untuk ukuran 24 inch ini Di kelasnya paling worth it Karena sudah buzzerless Dan mempunyai 3 port lengkap Yaitu HDMI, DVI, dan D-Sub Atau kita disebutnya dengan colokan VGA Untuk casing gue memakai Cube Gaming Slave White Dan mempunyai kompabilitas ATX Gue memiliki casing ini karena cukup besar Dan cukup gagah menurut gue Dengan konsep putihnya Dan juga alasan gue memiliki casing ini Karena mencocokkan motherboard mode-nya Yang berwarna putih Ditambah lagi juga mendapatkan 3 buah fan Di bagian depan yang sudah RGB Dan juga sudah warna interiornya itu full white Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!